Oke, pagi semua Jadi untuk project yang berikutnya ini Bebas, kayu Tapi kriterianya Jangan pakai Lem Ini sampelnya Satu yang aku udah buat Sangat crude Ini untuk tempat handphone Jadi bisa dibuat charger juga Ini Terus musti ada 3 Simple wood joint Jadi yang pertama Wood joint yang pertama ini dowel Namanya, dowel joint Bisa liat gak? Bentar Ini wood joint Jadi kalau dowel itu cuman dibor aja Dilobangin Tapi kamu perlu bor Kalau manual ya bisa sih Tapi susah banget Terus ini pakai Chopstick Sumpit dari Bambu Ya Jadi bagian yang mau di join itu bisa dibolongin Balongin, bolongin terus kamu sandwich Jadi kalau mau lihat tuh yang bagian ini Bagian ini nih Ketusuknya Jadi ini untuk standnya Jadi cabut Ini bagian Siap gak? Ini ditusuk Kesini Ini ngancep Nah itu wood joint pakai dowel Namanya Oke Yang ini Mortis dan tenon Yang bawah Tapi agak ada variasi aja Jadi kalau mortis dan tenon itu Ada lubang Terus ada sesuatu yang Mailnya Untuk masuk gitu Kayak lego jadinya Ya Itu mortis dan tenon Nah yang ini yang belakang Ini dovetail Dovetail itu bagusnya Dia ngonci Jadi kan bentuknya kayak gini Sama ada femalnya Ya Nah itu dia bisa ngonci jadinya Jadi dia kalau ditarik Gak bisa lepas Ya Ada kekuatannya Kalau mau dikuatin lagi Ya bisa aja sih Dikasih dowel lagi Tusuk Jadi kayak gitu Ini tadi Lancap begini Pakai dowel Ini untuk kunci Jadi kayak pakunya Nah tipe-tipe kayu Apa aja Ini kenapa dinaikin Supaya waktu phone ini ditaruh Masih bisa di charge Jadi kabelnya gak ke kunci Terus yang ini Buat ganjolan Jadi kalau ditaruh Dia gak slide Kesana Sangat masih rough banget sih Mungkin kira-kira Pengerjanya ini Dua-tiga jaman lah Oke Dan itu pun dibantuin Nama power tool Jadi Ya kalau kalian pakai manual Agak susah sih Nah kayu itu In general Biasanya dari Pohon Batang kayu Ini kalau pohon gitu ya Dia bakalan Misalnya ini Imagine ini Batang kayu yang gede Jadi dia bakalan Dislice-slice gitu Dipotong-potong Jadi biasanya dipotong begini Potong begini Nah itu Potongannya dimana Determine kayunya Kadang-kadang warp kesana Gak stabil Jadi yang bagus Biasanya yang udah Lagi mendekati Ke center Jadi dia Apanya Alur kayunya itu Tambah lurus Ya Jadi ini Lihat nih Kalau kayunya Ini kamu lihat Alurnya Ya Kalau di Science mungkin Kamu pernah belajar Bahwa kayu itu kan Ada ringnya Jadi dari ringnya itu Kamu bisa tahu Bahwa dia Umur kayunya itu Berapa Itu ya Jadi hitung aja Ringnya berapa banyak Nah ringnya itu Juga bisa kamu lihat Jadi kalau dia Antara ring ke ring Jauh Lebar Itu bisa Memperlihatkan juga Bahwa tahun itu Dia airnya banyak Jadi subur Makanya dia Grownya banyak Jadi gemuk Kalau dia tipis-tipis Kecil Nah itu Kadang-kadang Artinya ya Mereka barely Growing Jadi susah Tahun itu Cukup susah Untuk hidup Makanya tipis-tipis Jadi kalau lagi subur Dia gemuk Kalau lagi Nggak begitu subur Musimnya Mengecil Tipis Ya Nah tapi Kalau ada ringnya begini Ini kan solid wood Jadi kalau ada ringnya begini Dia weak Kalau kamu Teken keras dikit Dia bisa snap Terus juga Kayu itu Setelah dipotong Biasanya harus di Age dulu Supaya dijemur Dibiarin Bisa bertahun-tahun Sampai dia Totally kering Nah kalau udah kering banget Baru dipotong Itu lebih bagus Jadi artinya Dia udah nggak berubah-berubah lagi Nggak warp Kalau dia kayunya Masih agak basah Masih green Terus dipotong Kamu langsung pakai Nah itu Waktu kena Tambah kering Tambah apa Dia masih berubah Bisa warp Jadi bisa Bengkok-bengkok Bisa Melengkung Kayak yang ini Lihat nggak Kan agak melengkung Dikit kan Terus Dia juga Alurnya kan begini Nah itu Nggak kuat Jadi kalau Aku tekan Begitu bisa patahin Kebelah dua Example-nya nih ya Ini potongan Kayu kecil Lihat kan Alurnya Nah ini Kalau alurnya Lagi begini Dia weak Jadi kalau aku Snap aja Nih Nah bagian sini Udah ada ringnya Jadi pemotongannya Lebih kuat Sekarang kalau aku Snap yang di bagian ring Itu susah Tuh Ini keras banget Nggak bisa di snap Tapi yang bagian ini Yang lurus-lurus ini Ini weak nih Jadi bisa Kalau aku tekan Cukup ras Mungkin bisa patah ini Ya Nah itu gunanya Jadi orang pakai Solid wood Biasanya harus Lihatin alurnya Penting Kekuatannya itu Kedanggu Jadi kalau kamu bikin Misalnya Yang tadi itu Bikin doftail joint Gini Tapi kamu bikin Alurnya begini Nah itu kalau Ketekan sedikit Ya patah Soalnya dia alurnya Weak Ya Alur ininya nih Jadi ini kan aku Pakai alurnya begini Nah itu kuat Kalau alurnya aku pakai Kayak gini Kayunya Itu doftailnya Ketekan sedikit Patah Ya understand ya Nah itu jadinya Kalau solid wood Indah Alurnya Tapi ya Masalahnya begitu Jadi ada weak point Certain-certain weak pointnya Jadi biasanya ada Ketebalan minimum Berapa yang bisa kamu pakai Sebelum dia Terlalu weak Gampang patah Nah kalau plywood apa Jadi plywood itu Sebenarnya dari Dari solid wood Ya dari solid wood Yang udah dipotong-potong Tipis-tipis Oke Ada alatnya Biasanya bisa dipotong Tipis-tipis Kalau yang paling tipis Itu dipanggilnya Vernier Kayu Vernier Nah itu kadang-kadang Kayu ada yang alurnya Indah sekali Dan kuat Itu dibikin Verniernya dijual Supaya kamu bisa Kayak pakai plywood Terus ditempelin Lapisan verniernya aja Jadi permukanya Keliatannya indah gitu Kayak solid wood Yang indah Tapi sebenarnya Dalamnya cuma plywood Nah plywood itu apa Plywood itu ya Kayu yang udah dipotong-potong Kayak begini Kan tadi Kalau disnap kan Kalau alurnya lurus Terus disnap Jadi nggak Nggak kuat kan Nah plywood itu Biasanya dibikinnya Di criss-cross Jadi alurnya di sandwich Sama yang Horizontal Vertikal Horizontal Vertikal Supaya dia lebih stabil Quality-nya Beda-beda Jadi tergantung Dia pakai plywood apa Lem yang dia gunakan apa Berapa bagus Dia coat lemnya Ya Kalau lemnya Asal-asalan Kadang-kadang Jadi ada spot-spot tertentu Jadi kayak Plywoodnya itu Bisa lobang-lobang Kadang-kadang Soalnya dia asal-asalan Kayunya Kayu jelek Di tempat tempel gitu Ya Tapi plywood sendiri sih Sebenarnya Biasanya bagus Buat kekuatan Soalnya dia Ya itu udah di criss-cross Criss-cross Jadi nggak gitu Ada weak spotnya Ya Sehingga video yang kemarin Renegosan Itu jadi ada banyak Tawe-nya Banyak quality-nya Tergantung kayunya Yang dipakai kayu apa Terus Ada juga yang udah di coat Dengan Lem yang Bikin dia waterproof Biasanya dipanggilnya Marine quality Plywood Lebih mahal jauh Tapi dia lebih waterproof Jadinya Kena air tuh nggak work Bisa tahan air Ya MDF Itu apa? MDF Itu medium density board Jadi dia sebenarnya Kayak kayu Sisa Misalnya kamu udah Kedain kayu Terus banyak Sodasnya Ya Banyak Gergaji kayunya Itu dicampur lem lagi Terus dipress Jadi kayak begini Jadi kayak Jadi kayak Apa? Komposite Kayu komposit Sebenarnya Lebih stabil Soalnya dia sebenarnya Lebih kayak apa? Lebih kayak Kayu buatan gitu kan Walaupun berbuat dari kayu Tapi kayu dicampur Sama lem Khusus mereka Nah ini juga Quality-nya Quality-nya juga banyak Jadi MDF itu Medium density board Ada HDF High density board Jadi lebih padat lagi Partikelnya Lebih kecil yang dipakai Terus ada juga Yang premium Ijo warnanya Itu lebih tahan air Kalau MDF ini Gara-gara Mungkin dia campuran Lemnya itu Nggak tahan air Jadi kalau kena air Dia bisa swell Kayak mengembang gitu Menggemuk Terus ya Jadi nggak kuat Nggak ke-kompres lagi Ya Yang green Ada yang premium Ijo warnanya Itu lebih kuat Lebih ada Lebih resisten sama air Terus ada juga HDF Ada apa Dan sayangnya itu Di Indonesia banyak Barang-barang yang kayak begini Biasanya nggak dijual di publik Jadi kamu ke es Ke toko bangunan Itu nggak ada Mereka langsung produksi banyak Terus dijualnya ke Publik-publik gede lain Yang bikin furniture AEN Dan lain-lain Atau kamu mesti belinya In big box Jadi kayak langsung Berapa ratus Lembar Triplek Mereka nggak cater Yang kecil-kecil Nah itu Biasanya banyak yang lebih High-end AEN Yang bagus-bagus Kayunya Cara jualnya kayak begitu Jadi nggak available Di Toko bangunan biasa Ya Terus tadi Ada apa lagi tuh Ada lagi Join Yang kayak begini Nah ini lap Half lap Join Jadi lap nggak dipotong Ya Dipotong begitu Dia Kalau kamu tempel Ini biasanya ditempel sih Mereka orang Jadi kayak kamu Kasih lem Tempel Antara dua Bagian itu Kalau nggak mau di lem Bisa juga dikituin Itu dipotong-potong Dislice Terus dimasukin kayu tipis Kayak penjepitnya Dipanggilnya cookie Biasanya Jadi dislipin cookie Ya Terus ada lagi Finger join Kalau finger join Itu kayak gitu Dipotong-potong Tambah precise Kamu bikinnya Tambah nggak perlu lem Sebenernya Jadi kayak bisa Kunci gitu Kenceng Ini jelek sih Aku bikinnya Asal-asalan Ya Masih banyak Lobang-lobangnya Gap-gapnya Jadi kalau yang kayak Jepang Itu yang sangat presisi Bikinnya luar biasa Bagusnya Take time Dia bisa kayak Presisi banget Mancep gitu Masuknya Langsung keras banget Kalau yang kayak gini-gini Biasanya mesti dibantu Pakai lem Diisi gap-gapnya Terus kadang-kadang Bisa kamu Pakai serbuknya Serbuk kayunya Dicampur lem Untuk isi Fill gap-nya Walaupun ada yang jual juga Wood filler Nah ini yang tadi Dovetail Dovetail nggak harus Bentuknya kayak gini Boleh kamu variasi Yang penting Yang penting Pokoknya Sininya Bagian depannya Kecil Bagian belakangnya Menggede Ya Jadi kayak Waktu dimasuk Itu di-lock Ke konci Dia Nih Konci-nya One-way Sih dia Kayak gini kan Tapi ke atas Sudah ke konci Dan ini sangat jelek Ya bikinnya Gap-nya tuh Gede-gede semua Jadi kalau presisi Itu langsung Konci Gak gerak-gerak lagi Oke Jadi yang paling common Itu Dovetail Finger joint Sama Lap joint Terus pakai Yang paling gampang Ya dowel Itu ditusuk Kayak sate Nancep Kayak paku Nah terus yang menarik lagi Apa Ada lagi juga Yang kayak gini Ini kayu kan solid Ya Kalau kamu potong Slice-slice gini Slice dari atas Gak sampai nembus Dari bawah Itu bisa jadi Seperti ini Lihat gak Nah itu ada gapnya Nah itu jadi fleksibel Menarik ya Ini orang Dipanggilnya Biasanya Dipanggilnya Live hinge Jadi bisa kayak Bikin binder buku Itu bisa Kalau Tapi biasanya sih Gak dibikin Bikin manual Ini aku potong Pake manual Pake mesin Biasanya mereka Pake laser Jadi langsung Dikasih Gap-gap-gap gitu Dibikin jadi Kayunya fleksibel Terus finishing Kayu Nah finishing Kayu Bisa pake Solder Dibakar Atau besi Kamu panasin Kayak di branding Dibakar ke kayu Jadi bisa bikin Kayak katun Kayak gitu Ada juga yang Namanya Kintsugi Eh bukan Kintsugi Shogiban Jadi itu teknik Jepang Biasanya Mesti pake kayu Yang One ply Itu Dibakar Permukaannya Jadi Bener-bener Pake torch Dibakar Sampai dia mulai Hitam Tapi belum Kayak nembus Ketengah-tengah Disirm air Nah ini Create Jadi kayak luarnya Yang kebakar doang Permukaannya Itu Create Natural Protection Dari Hujan Jadi lebih tahan air Lebih gak Gampang moldi Kayunya Ya Terus ini udah Dicat juga sih Pake akrilik Udah dipake Teknik yang Shogiban itu Dibakar Nanti videonya Aku kirimin di WL Group Dibakar Disirm air Tapi hati-hati ya Kalo main pake api Mesti Siapin Bucket Pake air Pake semua Supaya Ketahan Ya Hasilnya jadi kayak gitu Kayunya Terus Biasanya mesti Disikat Pake besi Sikat Sikat Besi Supaya Bagian yang Bahkan lepas Lepas Jadi yang ketahan Yang udah gak Gak lepas Lepas lagi Ini kayunya Ditarohin mur Terus Dijepit Jadi ada Pattern-patternnya Ini yang sama Tapi udah Di shogiban juga Jadi udah Kayak tadi Terus baru Di shogiban Dibakar Kayak begitu Bentuknya Kalo ini Wood inlay Jadi di Carve Kedalam Bikin bentuk Segitiga itu Di carve Kedalam Agak kedaleman Terus pake Kayu Veneer Warna Lain Yang lebih Tipis Dimasukkan Kedalam Jadi Wood inlay Oke Yang ini Pake cat Akrilik Doang Untuk Desain-desainnya Ini kayak Permukaan-permukaan Ini shogiban Ini shogiban juga Tapi yang Gak begitu Terlalu char Masih agak Coklat muda Warnanya Yang ini yang Wood inlay Tadi Jadi kayak Di carve Dulu ke dalam Nanti baru Diisi Pake Kayu lain Terus Terus Kalau kamu Lagi bikin Nah Kayu itu kan Kadang-kadang Kamu perlu Dia Supaya Waterproof Kalau kamu Bikinnya Something yang Small Kayak Tool Kayak gini Ini tool Buat Potong Klee Jadi dia Perlu Biasanya Lebih bagus Kalau dia Waterproof Supaya Kalau dibersihin Diapain Dia Gak Swell Kayunya Yang Paling Gampang Kalau Kecil-kecil Gini Bisa Kamu Coat Pake Lem Korea Yang Cair Jadi Biasanya Aku Lapisin Terus Pake Kertas Karton Ya Dispread Aja Nah Itu Cara Paling Gampang Untuk Dan Bikin Dia Waterproof Kalau Barangnya Kecil-kecil Make sure Ventilasinya Bagus Jadi Ini Sama Ini Dari Bener-bener Kayu Wet Pen Jadi Dibor Tapi Ini Dicode Pake LEM Teco Korea Ada Juga Yang Ini Kadang-kadang Kamu Mesti Bikin Produk Kayu Yang Water Food Food Safe Ini Coating Dari Minyak Minyak Tapi Minyak Yang Aman Jadi Ini Dibuat Dari Citrus Dan Tongue Oil Saya Beli Ini Di Australia Di Indo Juga Susah Nyari Food Safe Coating Jadi Mereka Ada Publik Publik Yang Create Tapi Biasanya Cuman Dijual Langsung Ke Publik Lain Jadi Available Di Market Itu Gak Ada Yang Food Safe Bisa Juga Pake Beast Wax Jadi Kalau Sarang Lebah Itu Yang Kayak Hexagon Hexagon Itu Mengandung Semacam Lilil Nah Lilil Itu Biasanya Bisa Kamu Boil Dicampur Pake Olive Oil Ada Takaran Takarannya Bisa Kamu Cari Online Nah Itu Di Coating Pake Itu Bisa Jadi Food Safe Jadi Bikin Dia Waterproof Dan Food Safe Kalian Ada Yang Punya Udah Beli Alat Belum Kalau Nggak Ada Kalian Dikasih Kit Ini Nah Ini Bisa Untuk Motong Segala Macem Dia Pakai Blade Yang Khusus Dari Korea Bladenya Sangat Flexible Kuat Dan Bisa Motong Apa Kayu Besi Aluminium Even Kaca Yang Kaca Belum Pernah Coba Terus Ada Attachment Lagi Nanti Bisa Dicabut Nah Ini Ada Alurnya Jadi Ada Arah Yang Nancap Ada Yang Smooth Dia Motongnya Itu Biasanya Pas Lagi Lawan Arah Jadi Yang Nancap Itu Jadi Kamu Mesti Belajar Aja Bikin Jarak Yang Beres Gitu Kalau Dia Sealur Dia Gampang Motongnya Kalau Mencong Dia Pasti Susah Nyangkut Amplas Semacam Amplas Bisa Kamu Beli Biasanya Biasanya Dia Ada Nomornya Kalau Nggak Ngerti Ya 80W Ini Terus Amplas Ada Yang Buat Amplas Besi Ada Yang Amplas Kayu Kalau Amplas Besi Dari Pengalaman Saya Bisa Dipakai Buat Untuk Amplas Kayu Kayu Soalnya Kayu Lebih Soft Kalau Amplas Kayu Nggak Bisa Dipakai Buat Besi Biasanya Nggak Bagus Nggak Efektif Jadi Dia Nomornya Itu Grid Tambah Kecil Nomornya Tambah Kasar Grid Jadi Kalau Untuk Amplas Yang Banyak Itu Yang Mau Remove Banyak Pakai Yang Grid Kecil Dulu Jadi Kayak Biasanya Aku Mulai 60 80 Nah Udah Udah Cukup Halus Baru Naik Lagi Ke Atas Jadi Cari Grid Yang Lebih Tambah Gede Nomornya Jadi Tambah Gede Tambah Halus Permukanya Ya Terus Ada Juga Yang Hampai Bisa 1500 Nah Itu Lebih Halus Lagi Jadi Kalau Nanti Kalau Kalian Mau Belajar Bikin Pisau Nah Itu Tambah Halus Jadi Untuk Dipolish Nya Sampai Sampai 6000 Ya Ditambah Nggak Ada Permukanya Nggak Ada Texture Lagi Bisa Tajem Sekali Pisau Terus Ada Amplas Yang Bisa Water Juga Jadi Untuk Tambah Halus Dibasahin Dulu Permukanya Baru Diampas Jadi Dia Bisa Wet Jadi Ditulis Biasanya Wet Dry Sandpaper Kalau Kamu Pakai Yang Nggak Waterproof Terus Kamu Basahin Biasanya Langsung Fall Lancur Powder Sand Langsung Lepas Lepas Semuanya Oke Terus Bisa Juga Kamu Bikin Kayak Gini Jadi Dia Ada Ditusuk Biasanya Oke Misi Semua Pakai Lem Jadi Itu Tricknya Juga Salah Satu Challenge Gimana Bikin Sesuatu Tanpa Lem Dan Bisa Ngonci Ini Dari Bambu Bambu Di Slice Slice Terus Di Lem Biasanya Kayak Gini Gini Kebanyakan Industrial Jadi Aga Mesin Mereka Potong Mereka Lem Dikompres Ditahan Ini Dari Bambu Ada Juga Yang Kayak Kayu Kayak Gini Ini Juga Susah Nyarinya Di Market Masih Belum Ada Kalau Di Luaran Udah Cukup Gampang Dijualin Tapi Kalau Disini Gak Ada Ini Komposit Jadi Sisa Kayu Tapi Dicampur Plastik Juga Jadi HDPE Plastik Yang Dipanasin Meleleh Itu Dicampur Dalam Cara Pakai Mesin Terus Di Extrude Dikeluarin Jadi Bisa Macem-macem Bagusnya Dia Kayak Gini Gak Gak Ada Campuran Plastiknya Dia Bisa Di Recycle Terus Terusan Jadi Kalau Udah Gak Dipakai Itu Bisa Dilebut Lagi Dibikin Ulang Baru Lagi Dan Dia Road Proof Jadi Bisa Tahan Tahan Gak Busuk Gak Moldi Waterproof Agak Berat Gak Bitu Kuat Gak Bitu Ada Strength Gampang Dicarve Jadi Biasanya Orang Bikin Ini Untuk Pake Ini Buat Deck Di Pantai Di Samping Swing Pool Terus Ada Apalagi Ini Macem-macem Dia Bisa Di Teksturnya Itu Sebenarnya Mereka Bisa Create Jadi Bisa Bikin Teksturnya Kayu Bisa Bikin Smooth Banget Yang Ini Dari Australia Namanya Ecodac Brand Jadi Di Indo Masih Susah Cari Sangat Berat Oke Untuk Sementara Akhirnya Itu Dulu Kalian Ada Pertanyaan Kayu Juga Bark Kadang-kadang Bisa Kamu Biarkan Indah Ini Ada Bark Dari Kayu Sisaan Biasanya Aku Pake Buat Bikin Pen Depend Depend Bisa Ganti Tapi Gantinya Mesti Dari Depan Oke Oke I guess That's It Buk Yeah selamat menikmati